Ya, Om Mirsa menyampaikan pendapat di muka umum menjadi cermin demokrasi di negeri ini. Sayangnya masih ada pihak yang manfaatkan cara ini untuk menyebarkan informasi yang tidak benar. Nah, jika tidak ditanggapi serius, kondisi ini bisa mengancam kestabilan negara. Demonstrasi menjadi salah satu media penyaluran aspirasi yang diminati oleh masyarakat. Ironinya, cara ini justru disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab sebagai sarana adu domba untuk memecah belah persatuan bangsa. Ketua Umum Partai Perindo, Haritanus Dipyo menghimbau seluruh kader untuk terlibat aktif menjaga keutuhan NKRI. Hal tersebut disampaikan saat melantik 248 Dewan Pimpinan Ranting Partai Perindo, sekabupaten Jember, Jawa Timur di Hotel Bandung Permai, Senin Siang. Ht berkeyakinan setiap pemimpin punya tanggung jawab dalam menjaga keutuhan bangsa. Jadi saya rasa ini semua kembali lagi kepada pimpinan. Tentunya yang bisa membuat aturan, yang bisa melakukan penegakan hukum, semua itu kan pimpinan. Ya, mulai dari presiden, wakil presiden, jajaran polri, dan tentunya yang lain-lain yang punya kapasitas, yang mengkupol hukam. Jadi dengan perkembangan terakhir, saya sangat mengimbau, ya jangan terlalu berlarut-larut masalah ini, tidak terselesaikan. Sebetulnya yang diinginkan masyarakat itu kan kepastian, bahwa semua itu di mata hukum sama. Di kesempatan yang sama, Ht juga menyerahkan secara simbolis 24 gerobang UMKM binaan Partai Perindo kepada pelaku usaha. Bantuan ini diharapkan bisa meningkatkan taraf hidup dan mampu mendorong perekonomian daerah. Selanjutnya, Ht menghadiri deklarasi dukungan bertema kebangsaan dalam kebinekaan NKRI di pondok pesantren Nurul Jamil. Dalam kesempatan ini, pemimpin agama yang tergabung dalam Maka Aswajah mendukung program Partai Perindo untuk Indonesia yang lebih sejahtera. Dari Jember Jawa Timur, Tim Liputan MNC Media melaporkan.